Puanugerahan Gelar Kehormatan merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat bayak Kalimantan Tengah sebagai duungan moral dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dalam berangka menjaga ketentraman dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Ketua Umum Dewan Adat Bayak Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan Puanugerahan Gelar Kehormatan Dayak kepada Kapolres Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah. Puanugerahan tersebut diberikan usai upacara dalam rangka memperingati hari jadi Polda Kalimantan Tengah yang ke-23 di halaman Mapolda Kalimantan Tengah. Terkaitan dengan penugerah ini suatu kehormatan bagi beserta daik Polda Tengah. Suatu kehormatan, sehingga orang yang menerima anugerah penghormatan ini bisa bertanggung jawab dan fungsi sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Tentunya dihukum positif karena hanya rasa memberi nyaman, aman, rasa dilindungi, khususnya masyarakat dayak, umumnya masyarakat menteng. Dengan gelar kehormatan dayak sebagai mantir panambahan karambang lewu madereh danum yang berarti warga kehormatan dayak Kalimantan Tengah yang dipandang mampu menjaga keamanan dan keterdiban, serta bertanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, dan martabat masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Agus Yusar Permata TV mengabarkan